Intro Dalam Al-Quran ada tiga perintah Allah yang sifatnya serangkai Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan Mana itu perintahnya? Yang pertama Ata'ullah wa'ati'ur rasul Ta'atlah engkau kepada Allah dan ta'atpulalah engkau kepada rasulnya Artinya orang yang ta'at kepada Allah tapi menghianati rasulullah ta'atnya kepada Allah terhapus Demikian sebaliknya Ta'at kepada rasul tapi menghianati Allah ta'atnya kepada rasulnya sia-sia Ta'at kepada Allah Ta'at kepada Allah itu sederhana Pak Ringkasan orang ta'at kepada Allah itu sederhana Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah Dan kesanggupan menghindari larangan Allah Itu saja Dalam agama ini sederhana Ta'at Hindari larangan Allah Lakukan perintah Allah Selesai Dan Alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran Soal perintah Laksanakan perintahku Kata Allah Sesuai kemampuan Saya tidak bisa Wudu Ustaz Wajibkan kita wudu kalau mau sholat Tapi Allah kasih keringanan Kalau kau tidak bisa kena air Apa? Tayammu Saya tidak bisa puasa Ustaz Kenapa? Saya sakit Ustaz Allah kasih keringanan Silahkan bayar fidya Saya mau haji Ustaz Tapi tidak mampu Itu rukun Islam Tapi saya tidak mampu Boleh kau tidak haji Disesuaikan kemampuan Tapi kalau larangan Kalau larangan Sifatnya mutlak Tidak bisa ditawar-tawar Kalau sholat kan Tidak bisa berdiri Duduk Tidak bisa duduk Ustaz Ada bisulku Baring Tidak bisa baring Ustaz Sholat pakai isyarat Mana namanya sholat pakai isyarat Tinggal matanya Pak yang dikasih goyang-goyang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Nah itu isyarat Tangan pun sudah tidak bergerak Itu pun tidak mampu Ustaz Sholat pakai dalam hati Mulai takdir sampai salam Baca dalam hati Bayangkan lagi ruti Baca doa Bayangkan lagi sujud Baca doa sujud Itu pun tidak mampu Gampang Bungkus Bawa di kubur Ayo Allah kasih keringanan Tapi yang namanya larangan Tidak boleh ditawar Ustaz Saya tidak bisa bersina Ustaz Kalau saya tidak bersina Ustaz Pingsan saya Anda boleh bos Ustaz Saya tidak bisa tidak teler Saya harus mabuk Ustaz Kalau saya tidak mabuk Mati saya Bohong kau Tidak ada Larangan Tidak boleh tawar-tawar Tapi perintah Boleh ditawar Sesuai kemampuan kita Orang yang taat kepada Allah Dan mengkhianati Rasulullah Sekarang boleh banyak Sekarang boleh banyak Oh Bagus sholatnya Bagus puasanya Tapi cintanya kepada Rasulullah Mulai lentur Hanya yang begitu Pak Sebenarnya sekarang Anak muda Pelihara jenggot Dibilang Radikal Padahal itu sunnah Kalian juga yang Pelihara jenggot Jangan kau hina Yang tidak pakai jenggot Saya dimaki-maki di Facebook Ini Ustaz Gasa Cerita-cerita sunnah Baru kau tidak Pelihara sunnah Saya bilang Kenapa kau tuduh Saya tidak pelihara sunnah Buktinya kau tidak Pakai jenggot Ya mau dia apa Kau tidak mau tunggu Sudah kasih minyak Malah mengamuk Mama istri saya di rumah Kasih kotor-kotor Bantan Limpostad Terus kasih minyak Pakai jenggot Sudah Ada lagi anak muda Celananya jengkrang Agak tinggi ke atas Dianggap lagi radikal Padahal itu sunnah Kalian juga Yang melihat Saudara-saudaranya Kakinya tidak sampai Tidak di atas mata kaki Celananya Jangan hilang Sama-sama Kita sama-sama puasa Sama-sama sholat Sama-sama haji Sama-sama rukun Islam kita Jangan saling mengkafirkan Marah Rasulullah Kalau melihat kita Seperti itu Cinta kepada Allah Banyak juga Yang menghianati Rasulullah Begitu juga sebaliknya Taat kepada Rasulullah Tapi menghianati Allah Percayalah Orang yang cinta Kepada Allah Dan taat kepada Rasulullah Maka hidupnya Akan mulia dunia Sampai akhir Saya mau kasih contoh Pak Kurang apa Abu Lahab Waktu itu Abu Jahal waktu itu Tokoh masyarakat di Mekah Semua orang kenal Abu Jahal Semua orang segan sama Abu Jahal Tapi angku Pongah Sombong Dia merasa tokoh masyarakat Punya jabatan Punya segala-galanya Akhirnya apa Dia tolak beriman kepada Rasulnya Apa Apa dia tidak percaya kepada Nabi Dia percaya kepada Rasul Dia lihat mu'jizat Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam Karena ada kesombongan dalam hatinya Siapa lu Muhammad Anak baru kemarin Gue senior Apa Akhirnya apa Dia tolakkan Nabi yang Rasulullah Akhirnya apa Dihinakan oleh Allah Sampai sekarang ini Mana buktinya Allah menghinakan itu Abu Jahal dan Abu Lahab Sampai detik ini Tidak ada orang tua satupun Yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal Coba Tidak pak Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal Abu Lahab Marah dia kalau disebut Abu Lahab pak Padahal dia tokoh Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh Hebat Punya pengaruh luar biasa Tapi kau khina Allah Kau khina Rasulullah Tunggu hidupmu akan khina dunia sampai akhir Apakah lebihannya Abu Jahal Waktu itu Maaf Bilal Waktu itu Budak Budak Beda budak dengan pembantu pak Ini banyak kekeliruan kita Menyamakan antara pembantu dengan handa sahaja Bilih Pembantu Ada hak asasinya Pembantu Dilindungi Pembantu Punya hak Kepada tuannya Pembantu Digaji tiap bulan Dia bisa berhenti Berhenti ya Kenapa Cerewet Betul istrinya Curiga terus sama saya Bagaimana suaminya tidak mirip saya Istrinya sudah tua Ngomel aja kerjanya Saya seksi Sopan berbicara Mau makan suaminya saya yang ngurus Mau tidur suaminya saya yang ngurus Mau mandi suaminya saya yang ngurus Berhenti dia kerja pembantunya Berhenti saya kerjanya Womel aja kerja istrinya Dia punya hak Hamba sahaya Budak Hak milik Namanya hak milik Sama saya punya handphone Itu hak milik saya Saya mau banting Saya mau bakar Saya mau lempar Saya mau kasih orang Terserah Kenapa? Saya punya Bilal Budak Hamba sahaya Sumaya Budak Hamba sahaya Tapi ketika diintimidasi Dipaksa Bilal La ilaha illallah Hapus itu dalam keyakinan Bilal Muhammad Rasulullah Hilangkan dalam keyakinan Saya kasih kau jabatan Saya merdekakan kamu Bilal katakan No way Jabatan Saya tidak butuhkan Uang Saya tidak butuhkan Popularitas Saya tidak butuhkan Yang aku butuhkan Kasih sayang Allah Akhirnya ditindis batu Dihina Dijemur Di lapangan terbuka Tapi Bilal dengan mantap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sampai detik ini Allah muliakan Bilal Padahal fisiknya adalah budak Badannya adalah budak Tapi jiwanya merdeka Allah muliakan Bilal sampai detik ini Namanya setiap masjid Ada dicantumkan Bilal Hebat Sumaya Budak Dibujuk oleh Abu Jahal Dibujuk oleh Abu Lahab Kata Abu Lahab Oi Sumaya Sudahlah Kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad Saya merdekakan kami Tapi apa kata Sumaya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Akhirnya apa? Disiksa Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga Anaknya Suaminya Dipendam dalam tanah sampai di leher Dicemur Tidak dikasih air Tapi mereka Sekeluarga Mantap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tidak goyang akidahnya Besoknya Dibangunkan lagi Disiksa suaminya Di depan matanya Disiksa anaknya Di depan suaminya Di anaknya Abu Jahal Dia ambil itu Apa itu? Pedang Lalu dipanasi sampai merah Ditangkapkan di depan Matanya Anaknya dikasih itu Besi yang panas Ibu mana yang tega Melihat anaknya seperti itu Tapi Sumaya berkata Nak Saya cinta Kepada Allah Saya cinta kepadamu Tidak usah khawatir Soal cintaku kepadamu nak Tapi cintaku kepadamu Tidak boleh mengalahkan Cintaku kepada Allah La ilaha illallah Mati akalinya Abu Jahal hadapi Sumaya Dijanji jabatan Tidak mempan Dikasih duit Tidak mempan Dikasih kemerdekaan Tidak mempan Sumaya tetap mengatakan Muhammad Rasulullah Akhirnya Apa kata Abu Jahal? Sumaya Saya tahu Kenapa aku suka sekali Muhammad Muhammad kan dagar Keren Cakep Kau pasti cintas Sama Muhammad Kau pasti tergila-gila Sama Muhammad Marah Sumaya Dia kumpulkan Semua liur Yang ada di mulutnya Dia ludai Abu Jahal Kok Muka Tidak lebih Bulia daripada Kotoran Untah Masya Allah Jenkel Abu Jahal Tokoh masyarakat Yang dibuliakan Waktu itu Dihina oleh Budaknya Lalu dia ambil Itu tombak Dia tancapkan Di perutnya Sumaya Dia wafat Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Esoknya suaminya Menyusul Tapi Allah janjikan Orang seperti ini Kau mulia Dunia sampai Atwa Orang yang cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Hidupnya tidak akan Sengsara Hidupnya tidak akan Hina Kau ada itu Ustaz Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul Kau masih Hina Bisa jadi Cintanya kepada Jabatan Lebih mulia Daripada cintanya Kepada Allah Dan Rasulullah Ini yang pertama Yang kedua Perintah serangka Yang kedua Dirikan sholat Dunaikan sholat Saya yakin Ini bapak-bapak Semua rajin sholat Saya yakin Tak banyak orang Pak Nanti pensiun Baru rajin ke Masjid Iya pak Nanti pensiun Baru mau teriak-teriak Allahu Akbar Mana kamu dulu Setelah muka Sakaratil maut Baru Tapi masih Bagus lah Masih ada Usia-usia Masih Menghadap Kepada Allah Masih lebih baik Dirikan sholat Orang-orang yang menang Menurut surah Al-Baqarah Ayat-ayat pertama Ada beberapa kriteria mereka Siapa yang hafal surah Al-Baqarah Ayat 1-5 Ayo angkat tangan Saya kasih hadiah Ayo Ayo Anak muda Saya kalau di Makassar Anak muda langsung Angkat semua tangan Sini kok sedikit Ayo Sini deh Sini sini Ayo Ya Ini Saya kasih kau hadiah Kalau kau bisa jawab ini Pertanyaan saya Ya Ya Siapa namamu deh Alhamdulillah Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Ayat tadi menginformasikan Orang-orang yang menang itu Orang-orang yang bertakwa itu Itulah orang pemenang Kan kita orang kalau puasa Apa tujuan orang puasa Bertakwa Dan salah satu orang bertakwa itu Menurut Quran tadi Ciri-cirinya orang mereka menangan Mereka mendirikan sholat Kok bisa menang Orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik Di dunia kau lepas dari Hinaan maupun pidana Di akhirat lebih-lebih Kok bisa Kan agama mengajarkan dalam Quran Inna sholatah tanha Anil fahsyai wal mungkar Sesungguhnya orang yang sholat itu Menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar Jadi di dunia orang yang baik sholatnya Insya Allah terhindar dari perbuatan pidana Ayo, lihat Ajaran-ajaran sholat Al-Fahsyai Luar biasa itu kesimpulan semua Dalam ajaran sholat Mulai dari takdir Allahu Akbar Mereka besarkan Allah Artinya apa Orang yang baik sholatnya Tidak akan membesarkan jabatan Orang yang baik sholatnya Tidak akan membesarkan kekayaan Orang yang baik sholatnya Tidak akan membesarkan popularitas Tapi apa yang dibesarkan Allahu Akbar Jadi kalau orang ambil sholatnya itu Pak Tidak pernah cemas soal dunia Tidak pernah galau soal dunia Kenapa Yang dibesarkan Allah SWT Tiba-tiba dimutasi Dia tidak pernah cemas Itu Coba lihat lagi ajaran sholat Mana sah sholatnya orang yang tidak wudu Syarat sahnya sholat Satu diantaranya Bersih dari najis Dan hadas Artinya Orang yang mengamalkan sholat Dalam kehidupan sehari-hari Hidupnya akan bersih Maka saya heran Kalau ada orang rajin sholat Tapi hidupnya jorok Saya heran Kalau ada orang sholat Tapi hidupnya Tidak bersih Maka orang yang baik sholatnya Insya Allah hidupnya bersih Jawab Saya tanya lagi adek-adek Sah tidak orang sholat Kalau tidak tutup aurat Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya Tidak mungkin Artinya apa Orang yang baik sholatnya Auratnya dia tutup Apa itu aurat Rasa malu Malu kita pak Kalau kelihatan auratnya Artinya apa Orang yang baik sholatnya Idealnya Dia punya rasa malu Malu dong Kalau sudah haji Tidak pernah datang nongol Berjamaah di masjid Malu dong Kalau kita sudah Ngaku diri umat islam Tapi anak gadis kita Dibonceng bukan muhrimnya Malu dong Kalau anak kita sarjana Tidak pernah nongol Sholat jamaah di masjid Itu punya rasa malu Malu dong Kalau pelat merah Dipakai kendaraan Siang-siang Hari Ahad Malu dong Malu dong Minta duit di pinggir jalan Meras anak SMP Itu orang yang baik sholatnya Mestinya punya rasa malu Coba kita pelajari Itu ruku Apa Saratsahnya sholat Ada lagi saratsahnya sholat Menghadap qiblat Berarti Orang yang baik sholatnya Apa hikmahnya menghadap qiblat Fokus Bekerja dia fokus Tidak kesana kemari Dia pikir sembarang Orang yang baik sholatnya Mestinya bekerjanya fokus Di fokus ini Orang modern bilang Profesional Orang yang baik sholatnya Mestinya Menghadap qiblat Juga salah satu hikmahnya Kalian Uhuamu Tinggikan persodaraan Ini dia mesti Coba lihat persodaraan pak Orang yang rajin sholatnya Insya Allah persatuannya kuat Mulai saja dari takdir kita Diajarkan Mulai dari bacaan sholat Kan sama semua Orang Sunda Orang Bugis Orang Padang Semua sama bacaannya pak Tidak mentang-mentang kita ini Behneka tunggal lika Sholat pakai bahasa masing-masing Bayangkan bagaimana Kacau nya sholat subuh Di tebet ini Kalau sholat pakai bahasa masing-masing Yang jadi imam Keturunan Arab Dia takdir pakai bahasa Arab Allahu Akbar Pak Namun datang Pak Yan Harlan Orang Sunda Dia pakai bahasa Sundanya Takbir pula Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya Takbir Kalau orang Padang Dia takbir pakai bahasa Padang Allah Allah Oh datang orang Bugis Kampung saya Dia takbir pakai bahasa Bugis Pungallahu ta'ala Malopo Datang orang Putai Takbir juga Dengan pakai bahasanya Allah Pore benih Terah-anak gaul dari Jakarta Allah Gede banget Betul loh Maka hanya semestinya Orang yang baik sholatnya itu Uhua persodaran Islamnya kuat Dia tidak perhatikan Apa manhasnya dalam dakwah Dia tidak perhatikan Apa urmasnya Yang penting La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kau saudara saya Itu orang yang baik sholatnya Alhamdulillah Pak Saya lihat bapak-bapak ini Rumah rajin sholat Kalau bapak enggak ada sholat Enggak ada guna semua itu Ada orang takut betul Sama manusia Tapi tidak takut kepada Allah Saya tanya ini Ibu-ibu Siapa yang punya dunia Siapa Allah Kita cari nafkah Dari pagi sampai malam Itu untuk dunia Iya kan Bapak kerja itu kan untuk Supaya Ustaz Supaya bisa beli kendaraan Supaya punya beli rumah Rumah kendaraan TV Handphone Itu dunia Siapa yang punya dunia Allah Artinya apa Mustahil dunia Dalam genggaman Kalau yang punya dunia Bapak jauhi Mustahil Misal Saya mau pergi Kalimantan Timur Balikpapan Balikpapan Ada sahabat saya Wakil wali kota disana Pak Rahmat Pak Rahmat Pak Rahmat Saya ada di Balikpapan Kenapa Saya mau pergi cerama ini Keliling Keliling cari keluarga Tapi tidak ada Saya punya mobil Tenang Ustaz Mobil Tidak ada masalah Tunggu Saya lagi di Jakarta Tapi tenang Saya telpon Ajudan Siapa Itu ada Ustaz Dasat di bandara Siap Perintah Kau bawakan mobil Jangan lupa Isi bensin Full Bawa juga Pembeli pulsa Datang Ajudan Siap Ustaz Perintah Ini ada kunci mobil Silakan Pak Ustaz Pakai selama di Balikpapan Lengkap dengan Pembeli pulsa Selesai masalah Saya soal mobil Kenapa Saya akrab Sama yang punya mobil Sebaliknya Ada anak dari Tebet Tidak pernah ketemu Pak Rahmat Tidak kenalan Tidak pernah dilihat mukanya Dia telpon Tapi Pak Wawali Saya ada di Balikpapan Tolong pinjam mobilnya Siapa di telpon Pak Rahmat Siapa Kabil Riz Tukang TV Tukang TV Tengkap Tidak pernah ketemu Tiba-tiba Nah begitu juga Tidak pernah sholat Sholatnya hanya hari Jumat Paling telat datang Paling cepat pulang Selama khutbah dia tidur Lalu dia sakit Ya Allah Saya sudah capek Sakit ya Allah Sebukan penyakitku ya Allah Capek sudah saya sakit ya Allah Allah perintahkan Malaikat Karena dia sudah capek Sekali cabut nyawanya Jadi dunia ini Kecil bos Kecil buat Allah Allah cuma minta Dekati saya Dan dekatinya Allah Cukup Engkau sempurnakan Sholatmu Bapak Mau ketemu gubernur Mau ketemu presiden Alhamdulillah RT Saya menang pak Di TPS Bapak boleh enggak Saya ketemu wali kota Oh boleh pak Ada keperluan apa ini Oh begini Saya enggak bisa jelaskan Sama pak wali Silahkan bapak Buat proposal Datang lagi minggu depan pak ya Oke Jadi proposal Datang minggu depan Dia bilang pak Ajudan Baik pak Saya akan serahkan dulu Ke stafnya bapak Bapak datang minggu depan Datang lagi minggu depan Bapak kata judan Baru dibaca sama staf ahli pak Silahkan datang minggu depan pak Datang lagi minggu depan Kata Saya dapat informasi staf ahli Baru Mau dibaca sama pak wali kota Atau pak gubernur Bapak datang lagi minggu depan ya Datang lagi minggu depan Sudah pak minggu itu Datang lagi Kata pak wali Baru dibaca pak Akan dibentuk tim Untuk mempelajari perusahaan bapak Silahkan bapak datang lagi minggu depan Datang lagi minggu depan Kata Ya pak wali sudah baca pak Insyaallah Beliau mau ketemu sama bapak Tapi mungkin tiga minggu yang akan datang Tambah banyak waktu habis Datang tiga minggu yang akan datang Janjian dalam delapan Jam tiga sore baru bisa ditemui Kenapa ngantri penemu pak Begitu tiba jamnya kita ketemu Basah-basih sedikit Pak wali akhirnya berkata Oh ini saya sudah baca pak Anunya Proposalnya Mohon maaf pak Tidak ada alokasi dana untuk ini pak Kalau saya bantu bapak Saya ditangkap KPK Hancur habis waktu dua bulan Sia-sia tidak ada guna Susahnya ketemu dengan pejabat Allah Bapak mau ketemu tengah malam pun Boleh Bangun solat tahajjur Baru bangun Tidak bisa tidur malah ustaz Allah panggil kita dalam sujuk Yuk lapor masalahmu dalam sujuk sumum Tengah hari Habis kita dagang Tak laku-laku dagang Lapor kalian di tengah hari Allah nunggu kau solat duhur Sore pun masih sepi dagangan Ayo lapor dalam solat asarmu Selesai kita dagang Pulang ke rumah maghrib Lapor Mau tidur pun silahkan lapor Seluruh Dalam isa 24 jam Allah boleh ditemui Itulah solat di Mawak Jadi kalau adik-adik sekalian Mau sukses Tidak usah cari muka sama manusia Capek cari muka sama manusia Siap pak Siap pak Siap Biar salah siap juga Capek sama manusia pak Tapi ketemu dengan Allah Nikmat Pun kalau ada yang kau minta Belum dikabulkan Allah Ada beberapa hal Satu diantaranya Bisa jadi solatmu main-main Allahu Akbar Tidak ihlas pak Takdirnya aja saya Kayak orang gak makan Rakat kedua dia cari duitnya Tadi seratus ribu Beli pulsa lima puluh ribu Bensin dua puluh ribu Mana yang tiga puluh ya Allahu Akbar Belum dia dapat Sani Allah Belum dia dapat pula Di rakat ketiga baru dia ingat Oh di bawah sadel Lepas itu Belum juga Dia baca lagi semua Bacaan yang ada di rumahnya Kelender dia baca Persatuan Guru Republik Indonesia Sambil solat itu Nah itu koreksi Sudah bagus solat saya Ustaz Saya sunnah Kau yang dikasih Tidak dikabulkan Allah Percayalah apa yang bapak minta Tidak baik buat bapak Ya Allah berikan saya Mudah-mudahan saya bisa terpilih anggota DPR Tidak terpilih Yakin Bukan disitu yang terbaik Allah memberikan bukan yang kita mau Tapi apa yang kita butuhkan Tamat SMA pak Tiga kali saya daftar fakultas kedokteran Saya ikut bimbingan tes Saya solat tahajud 40 malam berturut-turut Saya nasar puasa Ibu bapak saya doakan Di sekolah saya termasuk orang juara Begitu keluar pengumuman Tidak ada nama saya Saya protes kepada Allah Ya Allah Kenapa kau tidak kasih lulus Saya jadi dokter Kau tidak rugi jadi Tuhan Kalau saya jadi dokter Teman saya lulus Mereka tidak pernah dia kalah milih saya Saya rasanya tidak adil ini Tuhan Saya cuma mau jadi dokter Supaya saya bisa pakai ilmu saya itu Dakwa apa itu Ngajak orang itu menjadi orang baik Ketika kita sambil ngobatin kita nasihati Ternyata tidak lulus Saya tahu hikmahnya pak Saya karena lulus di Sospol Sosial politik Ilmu komunikasi Saya pulang kuliah waktu itu Terjadi tabrakan di jalan Perintis kemerdekaan Makassar Terjadi tabrakan Saya turun tolong dia Dia yang tabrakan Saya yang pingsan Ternyata saya tidak bisa lihat darah pak Sampai detik ini Seolah-olah Allah ingin berkata Eh Das'ad Bagaimana kau mau jadi dokter Kau tidak bisa lihat darah cilakah Masya Allah Teman saya yang lulus dulu Yang lulus jadi dokter Tugas di Kepulauan Aru Kepulauan Aru Ramadhan lalu Dua Ramadhan yang lalu Saya telpon Dok Kau pulang lebaran Tidak Eh Kenapa Rugi ibu cari duit Jauh-jauh kau tidak lebaran Sama orang tuamu Mahal tiket Ustaz Saya syukur Alhamdulillah Untuk saya jadi Ustaz Saya tidak pernah pikir Soal tiket pak Kenapa Panitia yang urus Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Kesimpulan lagi Yang kedua tadi ya Pilihara solat Solatmu perbaiki Insya Allah Kalau solat Kecil ini dunia Kecil dunia Apa susahnya Allah Kasih kita mobil Apa susahnya Allah Kasih kita Yang tidak ada jalannya saja boleh Apalagi yang ada jalannya Yang berikutnya Perintah serangkai Aqim salat Wa atus sakat Dirikan solat Tunaikan sakat Nah ini Yang keperkaitan yang sekarang Yaitu Ustaz Apuan Mohon izin Menjalankan Tekantung infak Nah ini penting bos Biar rajin solat Senin kamis Tapi pelit Ayo kita tes bos Keluarkan pak Jangan lagi pikir ini Untuk Ustaz ya Bukan untuk Ustaz ini Saya sebenarnya Tidak senang Kalau lagi cerama Diedarkan celingan Rasanya celingan Untuk Ustaz Ayo pak Masya Allah Jadi di pintu sorga Ada orang bertengkar pak Orang sudah memasuk sorga ini Ada orang empat Bertengkar Saling tarik pak Tarik kanan Tarik kiri Siapa Satu Orang yang mati sahib Dua Haji yang meberur Tiga Ulama Empat Orang kaya yang pemurah Bertengkar dia Begitu mau masuk Orang kaya Ditarik sama orang mati sahib Saya lebih berhak Begitu orang mati sahib Mau masuk Ditarik sama orang Haji yang meberur Haji meberur Ditarik sama ulama Akhirnya turun perintah Allah Satu masuk sorga Katanya Terima kasih tau Tanya Tanya siapa Kasih tau kau Ulama Mundur Tidak boleh kau Ulama Panggil orang ketiga Kamu Kenapa mau masuk Jibril Saya dulu Adalah Orang kaya yang pemurah Katanya Orang kaya yang pemurah Nomor satu Masu sorga Ada edel celengan Di masjid tebet Saya isi Saya keluarin semua isi dompet Saya isi Meskipun saya Tidak ada Enkot Enkot Tapi saya ikhlas Katanya Orang kaya yang pemurah Nomor satu Masu sorga Katanya Ditanya Siapa yang kasih tau kau Ulama Eh mundur Sama semua tau Mundur Tarik yang keempat Kamu Kenapa merasa Nomor satu Masu sorga Jibril Sayang tadi Yang diceritain Orang tiga Oh kamu Ulama Saya das atlatif Oh silahkan Begitu Masu Tinggal beberapa langkah Istiqbar Astagfirullah Kata orang tiga Apalagi Sudah masuk Istiqbar Jibril Betul saya dakwai mereka Betul saya nasih hati mereka Betul saya beritahu mereka Tapi saya bisa jadi ustad Karena jasa-jasanya Ini orang kaya Saya jadi ustad Karena ada orang kaya Kasih saya duit Beli buku Saya jadi ustad Karena ada orang kaya Bangun masjid Tanpa saya dakwah Saya jadi ustad Karena ada orang kaya Bangun sekolah Tanpa saya menuntut ilmu Saya jadi ustad Seperti ini Karena jasa-jasanya Ini orang kaya Saya malu dahulu dia Akhirnya disepakati Jibril Sampaikan kepada Allah Saya sudah terima penghargaannya Tapi saya malu Mendahulu orang kaya Akhirnya Orang kaya dulu Yang masuk ke dalam sorga Orang kaya bagaimana? Orang kaya yang pemura Nomor satu masuk sorga Tapi orang kaya yang pelit Saya bilang di kampungku Sekek Kikirigalat Aku jambatan Kau juga nomor satu Tapi masuk neraka Silahkan Nedarkan jenian bos Silahkan bapak Mau masuk nomor satu Dalam sorga Atau neraka Dan ketika bapak Sudah mulai tarik dompet Itu setan peran pak Jangan-jangan Hati-hati Sedikit aja Bapak tarik keluar Biar goda lagi setan Cari yang kecil aja Yang kecil-kecil Itu setan itu pak Ingat Ketika orang mau berbuat baik Maka setan berusaha Menggagalkannya Belajar dari Kisahnya Ibrahim Yang kemarin kita idul fit Idul adha Itu kan Ibrahim Mau potong anaknya Digoda sama Ibis Eh Ibrahim Sadar lu bro Sadar bro Masa anakmu kau mau potong Kata Ibrahim Jangan gajak bicara situ Ditempa Lempar kepalanya Sampi Sunda Kelapa Balik lagi Gagal goda Ibrahim Dia goda lagi setrinya Hajar-hajar Kau tau gak Mau dibawa kemana anakmu Katanya mau rekreasi Begok lujar Maksudnya apa Mau dipotong itu anakmu Hah Banyak bicara Mana ada orang tua Mau potong anaknya Benar Katanya perintah Tuhannya Siti Hajar tanya Apa Perintah Tuhannya Ambil baku Jangankan anakku Saya pun siap dipotong Kalau itu perintah Loh Dilempar lagi Kena kepalanya Sampai bogor Balik lagi Gagal goda suaminya Gagal goda istrinya Dia datang sama anaknya Main-main Semain Kau tau Kau tau gak mau dibawa kemana Kau bapakmu Saya tau Mau dipotong Begok betul Gak banyak bicara disitu Dilempar Sampai di Bandung Tidak balik-balik lagi Kenapa mesti melempar tiga kali Itulah lempar jumro yang kita amalkan ketika haji Itulah melempar tiga jumro Ustaz 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 Lepar setan besar Setan tengah Setan kecil Dan satu kali melempar Tempatnya Satu kali Tujuh Tepak keda Tujuh Terlagi Tujuh Satu hari Dua puluh satu Dan tidak cukup satu hari Harus tiga hari Itu maknanya Melawan iblis Melawan godaan setan Perlu nafas panjang Dan power yang besar Kenapa tidak satu kali saja Tujuh kali Tiga Dua puluh satu Kali tiga Berapa Enam puluh tiga Saya kalau kali-kali pak Gak lancar otakku Tapi kalau lihat uang Cepat saya tahu pak Dia Kenapa tidak mesti Itu saja yang enam puluh tiga Satu hari saja Habis Kenapa mesti tiga hari Dan kenapa mesti dicicil Itu menunjukkan Melawan setan itu Perlu kekuatan besar Jadi ketika bapak Tarik dompet Itu mulai iblis menggoda itu pak Jangan 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 Itu anakmu nanti Mau pergi sekolah Itu setan itu Begitu bapak keluar Berhasil Lemparan pertama Sudah kena kepalanya Dia buka dompetnya Mulai setan lagi goda Jangan Cari Yang yang merah 5 ribu saja 5 ribu saja 2 ribu Bapak susur Gak 2 ribu Kenceng aja di Makassar Pak Tidak cukup Kalau 2 ribu Itu saya di toilet Makassar Terminang Itu kan ditulis pak Air besar Seribu Air kecil 500 Saya pernah buang air kecil Air besar Saya buang air besar Sudah saya kasih Berapa deh Seribu Saya kasih seribu Kenapa seribu Stav Saya air besar Dia bilang Pasti kenceng juga Saya lupa Saya kasih uang 2 ribu Berarti seribu 500 Saya tunggu kembaliknya Saya ada 500 Dan uang kecil Jadi Kenceng lagi Itu toilet 2 ribu Kau memasuk Sorga 2 ribu Ayo Isi tu celengang Dan demi Allah pak Tidak ada orang Bangkrut Gara-gara sedekah Tunjukkan saya Orang yang bangkrut Gara-gara sedekah Tidak ada orang Bangkrut Gara-gara sedekah Kenapa kita Jadi miskin Kenapa Tidak bisa haji Kenapa Tidak pernah umrah Karena kita selalu Berpikiran Saya orang miskin Padahal Allah sudah jelaskan Kalau kau sangka dirimu kaya Saya kasih kaya kamu Kalau kau sangka Selalu dirimu miskin Miskin kau selama-lamanya Maka orang yang Tidak mau bersedekah Karena dia serang Merasa miskin Maka miskin hidupmu Coba keluarin itu Edarkan ulang Saya ketawa pak Saya serius ini Masya Allah Bersedekah lah Demi Allah Saya begitu banyak Melihat orang yang Rajin sedekah Semakin makmur hidupnya Dan kalau bapak Sudah sewajarnya Meluarkan sakat Sudah sewajarkan Meluarkan sedekah Lalu bapak Tidak keluarkan Allah paksa keluar Dengan sia-sia Gimana caranya Tiba-tiba mobilnya Nabrak Polisi lalu lintas Bayangkan Kalau polisi lalu lintas Ditabrak pak Dia punya jalan Kalau sakpol PP Ditangkap Ditabrak pak Kita masih bisa berdebat pak Ini polisi lalu lintas Ditabrak Apa anda setengah mati Sebenarnya bapak-bapak Jangan musuhi polisi pak Jangan Susah pak Bener Saya selalu bilang Sama kawan-kawan Jangan kau musuhi polisi Saya kalau pergi cerama Macet jalan Siapa yang saya cari Pengapal Quran Sudah baca Saya dua kali Yasin Tatam gak goyang-goyang mobil Bener Tapi kalau kita Panggil polisi lalu lintas Selesai macet pak Jangan musuhi polisi Bapak diperkosa Anak gadisnya Dirampok rumahnya Dibunuh istrinya Siapa yang kita cari Tolong pak polisi Tegakkan kadilan Apa kata pak polisi Baru saya nak polisi ke rumah Kacau kan Pun kalau ada polisi Yang minta-minta duit di jalan Itu bukan polisi Indonesia Itu polisi India Kalau ada polisi Yang bapak ketemu Tidak ya namanya manusia Kita doakan Mudah-mudahan dia dapat hidayah Ya Nah ini yang kedua Sampai jam berapa ini pak Yang tujuh Sampai jam tujuh Satu jam Yang kedua tadi Bayar sakatmu Tunaikan salatmu Yang ketiga Perintah serangka yang ketiga Berbuat baiklah kau kepada Allah Tapi jangan lupa Bersyukur dan berbuat baik Kepada kedua orang tuan Ini apa Bapak langgar Saya yakin Bapak Rajin Sholat Sedekah pun tidak akan tinggal duit Untuk pisah bilillah Tapi yang securiga Banyak diantara kita Yang tidak membeliakan orang tua Tanya pak Saya pernah ketemu Pengusaha sukses yang bangku Di Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Selalu saya sihotbah Jumat Dia datang Dia pegang saya punya Paha lalu dia minta Ustaz Doakan saya Ustaz Saya merantau dari Sulawesi Sampai disini Empat tahun saya sukses Tapi dua bulan ini saya bangkrut Bukan cuma bangkrut Ustaz Saya dikejar-kejar Sama yang punya duit Saya tanya Pak sebelum saya doakan Tolong Bapak jawab dengan jujur Bagaimana Bapak memuliakan orang tuanya selama ini Untuk dia Ustaz Semenjak saya merantau Memang saya tidak pernah pulang kampung Ketemu orang tua Saya bilang Hatam Sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang Pak Sama pacarnya Luar biasa sopan Ditelepon sama cowoknya Dek Iya kak Terserah abang aja deh Saya ikut aja Mana yang terbaik Dongo Tau dong Bilim-bilim Tau bilim-bilim Dongo Tau dong Bilim-bilim Apa itu Kata Roki Gerung Dungu Coba lihat anak-anak kita Pak Tak betul itu kalau cowoknya yang kasih tau Tapi kalau orang tuanya dibantahnya Tidak pernah masuk dia Mau bukti Anak-anak kita lebih hargai cowoknya daripada Bapaknya Mau bukti Pak Bapak nanti kalau pulang Periksa wallpapernya Kopenya anaknya yang gak disitu Kira-kira siapa yang jadi wallpaper Anak kita Siapa Nah fotonya Bapaknya Siapa ada Saya lagi mengajar Ujian Pak Di UNHAS Saya lagi keliling HP jangan di kantong Simpan sudut kanan meja Saya lagi Mengawas Tiba-tiba di HP Sudut kanan Ada cewek Cakap betul cowoknya Bersih putih Cakap punya cowok Saya lihat Tidak imbang Rasanya Langsung dia bilang Bukan cowok Siapa ini Bilim-bilim Artis Artis Korea Oh ini artis Iya Ustaz Kau dikenal Tidak Pernah dikirimi pulsa Tidak Pernah di muskol Tidak Belim-belim Masa itu kau enggak Pernah kau kenal Enggak Pernah dikirimi pulsa Kau simpan disitu Gambarnya Bapakmu kesitu Ganti tuh Fotonya Bapakmu simpan Tunggu dulu Ustaz Dia carilah fotonya Tunggu dulu Ustaz Sudah terhapus Ya ini anak-anak kita sekarang Maka jangan heran Anak kita S1 Susah cari kerja Karena enggak dapat kerja Dia lanjut S2 Makin susah cari kerja Salah satu sebabnya Karena kuliah Tidak menghargai orang tuanya Tidakkah kita sudah belajar Dalam agama kita Ridallah Fi ridal walidai Subtillah Fi subtil walidai Suatu kali Nabi Di mekah Lagi tawaf Pakai ikhram Tiba-tiba ada anak muda Di depan Nabi Tawaf juga Dilihatnya Nabi Uih Melepuh kundaknya Pak Seperti orang yang baru Kena baraat api Diikuti oleh Nabi Selesai tawaf Dipanggil Anak muda Tawaf Sindul lah anak muda Kenapa pundakmu Saya ini orang Madinah Ibu saya sakit Ibu saya ini Mau sekali menunaikan Ibadah haji Tidak ada muda saya Tidak ada duit saya Bayar ontah Saya pikul Ibu saya Dari Madinah Ke Mekah Jalan kaki Kurang lebih 500 km Melewati Padang Pasir Kalau bapak dari Jakarta Ke Bogor Itu kan masih enak Pak Masih bawa pohon-pohon Bisa tempat singgah Makkah Madinah Padang Pasir Kupikul Ibu saya Sepanjang jalan Nanti selepas Ketika saya makan Solat Dan buang air besar Sip Ada terus di pundak saya Tidak pernah Lepas Makanya di pundak saya Menepuk Nabi terhari Lalu anak muda ini bertanya Ya Rasulullah Kira-kira Kebaikan saya ini Sudah membalas Kebaikan ibuku Kepadaku Ya Rasul Kira-kira sudah imbang Apa kata Nabi Demi Allah Anak muda Kau sudah termasuk Anak yang soleh Tapi demi Allah Kau belum bisa Membalas kebaikan Ibumu Kepadaku Coba Mana ada anak-anak Seperti ini sekarang Coba lihat Anak-anak kita sekarang Pak Geri Pak Tidak ada lagi Sopan santun Sama orang tua Bapaknya Sepertinya dianggap kawan Kita dulu Ketemu sama Bapak Lihat matanya aja Kita kadang sungkan Bapak pelajar itu Yang namanya tadi Al-Fateh Ya Itu tidak pernah Berani tatap Matanya Bapaknya Ketemu Bapaknya Tunduk terus Karena memuliahkan Orang tuanya Sekarang anak-anak kita Coba lihat Saya zaman kecil Jangankan bicara kasar Sama orang tua Memotong bayangan Ketika ada tamunya Bapak itu Di ruang tamu Tidak boleh kita lewat-lewat Dianggap kita anak yang kurang ajar Makan Zaman saya kecil Makan Bapak saya petani Mau makan Akata ibu saya Jangan belum datang Bapakmu Dosa kau kalau sisa Kau kasih doka Masa sudah dari mulutmu Kau kasih Bapak Begitu kita muliakan Orang tua Sekarang anak-anak makan Dia habisi Pak Tinggal kuahnya disimpankan Bapakmu Yang ketawa Kau bunuh Ya anak-anak kita sekarang Bingung saya lihat Makanya jangan heran Hidupmu tidak akan dapat Kebahagiaan Coba lihat Orang-orang yang sukses Salah satu biasa Rusih resep hidupnya Mereka memuliakan Orang tuanya Itu model Kita lain lagi Pak Yang sudah berkeluarga Modelnya apa Lebih sayang sama istrinya Daripada orang tuanya Masih baik kalau Ini lebih takut Bu Ini ada duit Lebih Kirim ke Bapak ya Dua juta lah Lama kita tidak pulang kampung Ini dua juta untuk orang tua kita di kampung Dengar istrinya Langsung istrinya bangku Apa Bapakmu 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 Itu anakmu Langsung dia bilang Semi Eh terserah deh Tidak jadi Anda disini takut sama istrinya Ada laki-laki disini takut sama istrinya Berhenti jadi laki-laki Pak Apa mau takut sama istrinya Nah semua gaji kita diambil Coba lihat itu istrinya Semua gaji kita diambil Bajunya kita yang belikan Lipsticknya pun kita yang belikan Sampai di titinya pun kita yang belikan Masa mau takut sama istri Jadi ustaz tidak takut sama istri Ngapain saya mau takut sama istri Cuma istriku lebih berani dari saya Marah dia ustaz Ngamuk dia ustaz Dengar Pak Kalau dia ngamuk Dia pecahkan piring Pecahkan satu lusin Kenapa piring boleh dibeli Harga diri sebagai suami Tidak boleh diinjak-injak istri Takbir Saya serius Pak Pak Jangan pernah menunda Saya berbuat baik sama orang tua Karena takut sama istri Saya bilang sama istri saya Boleh kau marah sama saya Boleh kau maki-maki saya Boleh kau lempar kepala itu Yang penting tidak dikena Satu yang tidak boleh Jangan pernah saya dengar Di telinga saya Kau hina orang tuaku Begitu kau hina orang tuaku Tidak ada maaf Belum tentu kita jodoh Sampai saya masuk kubur Tapi orang tua Demi Allah Seluruh darah daging Yang ada di dalam tubuhku Itu dari orang tua saya Gitu dong jadi laki-laki Pak Jangan ketawa Saya seru sini Ini juga ibu-ibu Jangan suka ngomel Hei ibu Ibu Ini suami tergantung ibu Demi Allah Kalau ibu baik sama mertua Suami tidak akan tergoda Perempuan lain Jangan protes Coba kalau ibu baik sama suaminya Tiba-tiba suami mau nikah Datang itu mertua Membela ibu Apa kau mau kawin-kawin lagi Coba lihat itu istrimu Baik betul Saya belum bangun Sudah siap sarapan Datang saudaramu semua dihormati Kamu tidak pernah dihina Ngomongnya tidak pernah kasar sama kamu Apalagi kau mau kawin Belum tentu kau dapat Perempuan lebih baik dari itu istrimu Awas kalau kau mau kawin lagi Haram itu ibu susuku Gitu mama saya kalau marah Pak Langsung dia bilang Haram ibu susuku Ampun Pak Tapi kalau tidak pernah muliakan orang tuanya Datang mertua dari kampung Baru dua jam duduk ditanya Mak Haji kapan pulang? Belum secapai sudah ditanya pulang Mertuanya hipertensi makanannya yang Hasil-hasil terus Tidak pernah dihargai ketika datang mertua Datang saudaranya tidak pernah manis di depannya Pulang kampung suamimu Dicuci otaknya sama mertuamu Apa itu istrimu? Saya sekolahkan kau jauh-jauh Saya jualkan sawah supaya kau dihargai orang Tidak dihina sepupumu Ini istrimu sendiri yang hina kamu Datang sepupumu Tidak pernah dihormati Saya datang di rumahmu Tidak pernah enak-enak mukanya Apa itu istrimu model? Apa itu? Sudah Kawin lagi Saya carikan kamu sepupumu Mau ibu? Makanya Mestinya kalau mertua datang Ibu sujud syukur Itu sumber keutamaan berkahnya hidup Ya Allah Alhamdulillah kau kirim orang tua ini Gara-gara inilah orang tua saya punya suami Andai saja tidak anin orang tua punya anak Mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi Gadis tua Republik Indonesia Bu Umar syukur Woi 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 bu Woi Baik-baik sama mertua Demi Allah Rumah tangga tidak akan berkah ketika Durhaka sama orang tua Percaya pak Muliakan orang tuamu Maka hidupmu akan berkah Suatu kali Umar bertanya kepada nabi Ya Rasulullah Ingin rasanya saya melihat Allah tersenyum kepada aku Meskipun saya tahu Tidak mungkin saya bisa melihat Allah mukanya di dunia ini Bagaimana supaya Allah tersenyum kepada aku Kata nabi Buat ibu bapakmu tersenyum Maka Allah pasti tersenyum kepada aku Maka bapak tidak usah cari muka sama pejabat Lebih baik muliakan orang tua Dunia akhirat kita dapat Kadang-kadang ini anak-anak sekarang baru belajar agama dua bulan Itu pun melalui Youtube Baru dua menit habis pulsanya Bamaknya langsung beda manhatnya Woi ini benda Tidak boleh mbak Sesat kamu Kau belajar agama dari mana Ibumu kau katakan sesat Ya Ada-ada ini yang hijrah Hijrah itu bukan sekedar berbicara afwan Hijrah itu bukan sekedar Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot Jalananya Hijrah itu termasuk diantaranya Memuliakan orang tua dengan semulia-mulianya Biar jenggotmu panjar Bicaramu salam afwan Ya Selama Tapi kau hima orang tuamu karena berbeda masyapmu Kau tidak lebih mulia dihadapan Allah Mulia kan orang tua Berapa banyak dalam ruayat-ruayat kita pelajari sejarah Sengsara hidupnya karena mendurhakai orang tuanya Pertanyaan besar buat kita Kenapa anak-anak kita begini sekarang Padahal cerdas Pak Anak-anak kita kurang apa sekarang Pak Coba lihat cerdasnya anak-anak kita Saya biasa diheran lihat itu anak-anak Saya ini sudah pegang HP dua tangan Masih salah ketik Ini anak muda bawa motor Sambil ngebalas Cerdasnya itu anak-anak kita Satu saja kurangnya anak kita sekarang Apa? Kurang ajar Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut dalam pemeliharaanmu Jangan ku berkata A A saja dilarang Apalagi sampai menetiskan air mata orang tua Al-jannatu tahta Al-jannatu tahta Al-khadamin umahat Sorga itu berada di bawah telapak kaki Kenapa anak-anak kita begini? Salah satu sebabnya Karena kita memberi makan anak kita Makanan-makanan haram Kenapa anak-anak kita begini? Karena kita memberi contoh yang tidak baik Depan anak kita Eh, eh, eh Sini dulu Awas kalau kau merokok Awas Kalau kau merokok Saya kasih makan Kau dengan bungkusnya Sepuluh menit kemudian Nak, kopi beli Rokok tau Eh, anaknya dilarang merokok Baru dia merokok Depan anaknya Bapak macam apa ini? Ada merokok disini? Nggak ada? Nggak ada dalam musjid Nggak tahu kalau dia keluar nanti Loh Pak Bapak kan selama ini Sangat benci sama orang-orang Yang menindas kita Siapa orang-orang kaya Yang ada di Indonesia? Banyak-banyak Pak Siapa orang-orang kaya? Mereka yang penguasa rokok Dan kita lah ini orang Islam Paling banyak merokok Jadi kalau Bapak Cinta sama agama Berhenti merokok Itu orang rokok Itu orang Yahudi punya Pak Sudah kita dikasih rokok Sakit dikasih lagi obatnya Duit kita dibawa ke sana Maka saya doakan Bapak-bapak yang merokok Berhenti merokok Marah? Silahkan Saya mau pulang juga Ada yang bilang makro Mungkin dia bilang makro Karena dia juga merokok Berhenti Kalau ada yang bilang baik itu rokok Saya bilang Kau sini Kalau kau merasa betul itu rokok baik Kau merokok anakmu di depanmu sama istrimu Rokok bareng-bareng disitu Kalau kau rasa baik Pasti meskipun dia merokok Dia bilang jangan kau merokok Padahal dia merokok Bagaimana kita mau beri baik yang anak Dakwah kita kelihatannya tidak baik Yang berikutnya Anak-anak kita mau baik Sementara kita sendiri Tidak menjalankan agama dengan sebaik-baiknya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Sebenarnya masih ingin rasanya berlama-lama di tempat ini Tapi waktu jualah yang membatasi kita Akhirnya kita mengulang Ada tiga perintah Allah yang serangkai Yang artinya harus kita jalankan bersamaan Apabila satunya kita tidak jalankan Maka yang kita laksanakan akan sia-sia Apa itu? Yang pertama Yang kedua Dan yang kelima Bersyukur engkau kepada Allah Tapi jangan lupa Bermuliakan-memuliakan orang tuamu Apabila hal ini kita akan sudah lakukan InsyaAllah Maka kejayaan kita akan dapat Bukan cuma kejayaan di dunia Tapi insyaAllah keselamatan di akhirat Terima kasih